Apa yang paling menarik dari kasus kematian Mirna? Yang paling menarik adalah keceplosan dari bapaknya yang bilang kalau saya tahu botol itu karena saya punya botol racun beli di Australia. Oh, saya yang salah dengar atau gimana nih? Gimana menurut netizen? Opini netizen soal ayah mendiang wayan Mirna Salihin, Edi Dermawan, beragam terutama setelah rilis dokumentar Netflix is Claude, Murder, Coffee and Jessica Wongsa. Seketika muncul suara publik untuk membuka kembali kasus yang terjadi tahun 2016 tersebut. Setelah dokumentar rilis, Edi Dermawan sempat tampil dalam wawancara bersama Karni Ilyas. Beberapa kali netizen menyoroti ucapan Edi dan mereka pun penulikan mendapat mereka di media sosial, khususnya Twitter. Dalam wawancara dengan Karni Ilyas, Edi Dermawan Salihin sebelumnya telah meminta maaf kepada masyarakat. Karena karakternya dinilai arogan di film dokumentar Netflix. Ia naik pitam dan menuding Netflix telah menipunya. Dirinya mengaku hanya menjawab pertanyaan dari pihak pembuat film dokumentar. Namun, Edi kecewa betul karena menurutnya hasilnya tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Ia lantas meminta kepada masyarakat Indonesia agar tidak berterkecoh dengan dokumentar Netflix is Claude, Murder, Coffee and Jessica. Ayah Mendiangwayan Mirna Salihin, Edi Dermawan Salihin. Disebut sebagai orang yang angku setelah kemunculannya di film dokumentar berjudul Exclude, Murder, Coffee and Jessica Wongso. Bakar ekspresi Kirdi Putra menanggapi opini publik mengenai ekspresi ayah Mirna tersebut. Menurutnya, Edi Dermawan memang suka berterus terang dan tidak suka berbelit-belit. Ayah Mirna dinilai berani ceplas-ceplos, bahkan bersikap sombong. Karena merasa memiliki bukti kuat bahwa Jessica Wongso bersalah atas kematian adanya. Kirdi Putra turut menyoroti momen Edi Dermawan saat menunjukkan bukti CCTV yang diduga merekam Jessica Wongso menuangkan racun ke minuman Mirna pada 2016 silam. Menurutnya, saat itu Erdi Dermawan jauh lebih tenang dibandingkan tujuh tahun lalu. Setelah film dokumentar ini muncul, opini publik terhadap Jessica Wongso yang telah difonis bersalah melakukan pembunuhan kepada Mirna Salihin mendadak berubah.